Intro Pasangan calon bupati dan wakil bupati Majalengka Karna Sobahi Tarsono Mardiana mengklaim kemenangan sementara hasil quick count. Hasil quick count sementara tim pemenangan pemilu Karna Tarsono di DPC PDI Perjuangan unggul dibanding dua pasangan lainnya. Layaknya nonton bareng di layar monitor, calon inkumen Karna Sobahi menyaksikan hasil quick count perhitungan suara di halaman rumahnya. Bersama warga, calon inkumen menyaksikan hasil pemenangan sementara versi tim pemenangan pemilu DPC PDI Perjuangan dan hasil perhitungan sementara KPU Kabupaten Majalengka. Hingga malam, pasangan nomor urut dua tersebut unggul berdasarkan hasil perhitungan cepat tim pemenang pemilu di DPC PDI Perjuangan dan hasil quick count KPU Kabupaten Majalengka. Nomor urut satu, Maman Jafri 18,69 persen dengan perolehan suara sebanyak 23.416 Karna Tarsono 47,42 persen dengan perolehan suara sebanyak 59.411 dan Sanwasi Taufan Ansyar 33,89 persen dengan perolehan suara sebanyak 43.462. Data tersebut diperoleh dari data masuk ke KPU Kabupaten Majalengka. dan terakhir 17,06 persen dengan jumlah TPS 374 dari 2.192 DPT. Karena terus terang saja, kami ini merasa dimanjakan oleh tim pemenangan, oleh relawan, oleh partai, struktur partai, oleh relawan dalam kampanye yang begitu panjang dan memakan energi. Tetapi berkat kerjasama, kegotong royongan, keseriusan dan komitmen mereka untuk semangat membangun kemenangan pasangan Karna Tarsono ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya menyampaikan penghargaan atas jerih payah mereka berjuang ya, memenangkan pertarungan ini. Saya kira itu. Dari Majalengka, Jawa Barat at Warus Panditri Berata TV Salam Terbatas